Setelah itu kok kayaknya jadi trainer parenting enak gitu ya Kayaknya permasalahan Indonesia tuh soal parenting tuh Gede gitu ya Kok kayaknya pasar Parenting di corporate itu Sedikit banget ya Sedangkan kalo misalnya Gak munafik gitu ya Value of money nya kan kalo di corporate kan harusnya lebih besar Lagian lu tuh udah dari dulunya Orang IT, kuliahnya IT Kerjanya IT Kuliahnya IT, kerjanya IT Awalnya tadi 6 tahun Trainer Microsoft Office, server dan lain-lain 6 tahun kerja di IT 12 tahun gitu ya Kok yuk pindah Materinya pitra parenting katanya gitu Insaf lah katanya Kita pasti ngobrolin brand Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dwi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah akhirnya nyampe Semarang Nyampe Semarang Dan nyampe di studio ini Nyampe studio ini Jadi saya itu di Semarang punya Apa ya Ini kan saya punya studio di Semarang Home base saya Semarang Sedangkan Para trainer-trainer hebat Kemudian Orang-orang hebat kan Kebanyakan stay-nya di Jakarta Iya Jakarta-Bandung Jakarta-Bandung Betul Artinya kan di daerah-daerah situ Kalau saya mau undang mereka Ke Semarang itu jauh Sehingga Kalau Kadang-kadang ya Kita podcastnya Namanya potlink Podcast keliling ya Ngalain Starbucks Starlink Starlink Kita pindah kesana Kita bawa-bawa alat kesana Tapi akhirnya jadinya Nggak bisa podcast di ruangan ini Wah ini Alhamdulillah Pak Dwi Pas datang ke Semarang Alhamdulillah Alhamdulillah Pak kita balik yang paling basic Pak Kok bisa Dari Ahli parenting Jadi Ahli IT Ini kan Ini kita bahas personal brand ya Bukan corporate brand Maupun produk brand Saya jarang ngebahas ini Di podcast saya Baru kali ini Saya dapat kasus unik banget Saya patut pas offline tadi Itu ngobrol Apa ya Kok bisa ya Saya nggak nyangka loh Kalau tadinya parenting Saya yakin teman-teman yang di luar Sana Teman-teman UKM Saya kan banyak-banyak teman-teman UKM Itu Ketika membahas tentang personal brand Personal brand kan sekarang ya Mungkin content creator Saya ini content creator Spesialisasinya apa Oke Gitu Oke Nah Saya pengen tahu ceritanya Awalnya Pak Dwi ini Sebenarnya siapa Kemudian sekarang Personal brandingnya Dari apa menjadi apa Monggo silahkan cerita Oke Baik Teman-teman semua Sama Mas Dodi ini ya Jadi Saya pertama kali Ikut jadi Apa ya Jadi professional trainer Gitu ya Itu diawali sama Academy trainernya Pak Jamil Zaini Setelah itu upgrade Naik level lagi Joining ke Tempa Tempanya Mas Itu artinya memang Semenjak awal Profesinya udah trainer ya Sebenjak awal memang Profesinya sudah trainer Oke Tahun berapa itu Pak Kalau boleh tahu Saya trainer itu Dari tahun 2000 Mas Oke Dari tahun 2000 Sebelum itu apa Sebelum Dari memang Terdiri tahun 2000 Itu profesi saya trainer Oh dari 2000 Berarti memang profesi awal Sudah trainer duluan ya Profesi awal sudah trainer Oke Ini mungkin kalau teman-teman disana Anda korelasikan lah Pokoknya itu Misalnya content creator kan Ya Ya gitu ya Oke lanjut Pak silahkan Dari 2000 Sampai dengan 2006 Itu saya ngajarnya adalah Bidangnya sebenarnya cuma Sudah IT Oh 2000 sampai 2006 Itu ngajar trainer Sebagai IT Ya IT Contoh yang diajara apa Kalau IT Pada waktu itu ya Pada waktu itu ya Dulu saya di tahun 2000 ya Microsoft Office Terus Windows Server Terus Exchange Server Yang kayak gitu-gitu Programming dan segala macam Itu saya Oke berarti memang Latihan-latihan Software komputer Yes Oke Oke 2000 sampai 2006 Yes sampai dengan 2006 2000 itu saya SMA A Ya bener Waktu-waktu itu kursus Apa namanya Gak banyak Cara Apa namanya Cara-cara Betul Menggunakan office Iya Cuma komputernya aja Belum populer pada waktu itu Betul Oke lanjut Pak Menarik nih Sampai dengan 2006 Lalu 2006 Saya Bergerak atau Berpindah menjadi profesional Gitu ya Gak jadi trainer Tetapi jadi orang kantoran Tetapi tetap bidangnya IT Oke Gitu Sampai di tahun Jadi apa itu Pak Banyak sih Pernah jadi Developer pernah Pernah jadi Project Manager Pernah jadi Business Analyst Pokoknya Scoopnya Scoopnya IT Scoopnya IT Oke Lalu di tahun 2000 Berapa ya 2012 Gitu ya Itu ada satu buah project Dengan salah satu Apa ya Social Media Atau Marketer Indonesia Digital Marketing Indonesia 2012 2012-an Itu untuk bikin Satu buah program Gak tau kenapa Kok yang dipilih Sama saya Tempoh hari Kok saya lagi menarik Tentang dunia parenting Ya Gitu ya Karena tempoh hari Anak saya tuh Lagi Lagi lucu-lucunya Gitu kan Oke usia berapa itu Pak 2012 tuh dia Usia berapa ya 10 tahun 10 tahun Oke 10 tahun tuh Lagi lucu-lucunya Gitu ya Lagi banyak tantangan-tantangannya Gitu Terus belajar lah Dunia-dunia parenting Belajar sama Eli Risman Belajar dengan Abah Isan Di Bandung Dan segala macem Itu banyak guru Saya belajar Setelah itu kok Kayaknya jadi trainer parenting Enak gitu ya Bukan soal enaknya Tetapi Kayaknya permasalahan Indonesia Soal parenting tuh Gede gitu ya Yaudah deh Saya mau kontribusi disana Oke Ditambah lagi Pada waktu itu Memang Pak Adwi Sedang Apa namanya Fase-fase anak 10 tahun Membutuhkan ilmu baru Semangat-semangatnya Belajar Kok kayaknya ini diajarin ke orang lain Juga enak banget Gitu ya Berarti sama Kayak saya Pak Fasenya Anak saya 10 tahun Saya belajar ilmu-ilmu baru Wah ini kayaknya menarik Kalau diajarkan Tapi Ya Saya Kalau saya ngomongin parenting Saya personal brandingnya Ahlinya posisional nih Expertnya posisional Betul Oke lanjut Pak Jadi setelah itu Yaudah Ikutlah Akademi Trainer Akademi Trainer Setiap Bawain materi Dan segala macem Selalu tentang parenting Akademi Trainer itu adalah Akademi Trainer itu adalah Satu buah Lembaga Yang Yang mengajarkan Seseorang Untuk bisa public speaking Oke Kontennya gitu ya What why What how nya juga Kita diajarin Dengan delivery nya Itu dulu Yang menggagas adalah Pak Jamil Azaini Oke Gitu Lalu setelah itu Mulai datang tuh Bermunculan Order gitu ya Di sekolah Di komunitas Jadi Pak 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 itu Akademi Trainer itu Setu di kasus yang dibawa Tentang parenting Parenting Oke Parenting Gitu Setelah banyak order Dan segala macem Di undang dan yang lainnya Wah Makin pede gitu ya Oke Makin seneng dong Makin seneng nih Iya Dapet duit Dapet duit Kalau duit sih mungkin Gak seberapa Karena memang Tujuan aku Tempo hari ada Gimana caranya Supaya orang tua Gak seperti atu Yang bodoh-bodoh banget Gitu ya Mesti prepare nya kan Sebenernya sebelum nikah Kalau aku kan telat banget gitu Anak udah 10 tahun Baru aku belajar Gitu kan Tapi kayaknya gitu banyak Termasuk saya Carang banget yang prepare Iya betul Betul sih memang Yaudah Terus Ikutlah tempah Training Trainer mentoring program Satu buah inkubasi Training Lembaga training Atau professional trainer Yang digagas sama Mas Indra Manugroho Tempo hari Yaudah Tetep deh tuh Bawa materinya Dalam materi parenting Kan Oke Sampai lulus Sampai Program selesai Itu materi parenting Masih parenting Masih parenting Berarti Itu tahun berapa tuh Tadi kan 2000 Sampai 2006 Ngajar Excel Microsoft Office 2006 sampai 2012 Kerja Ya Kemudian 2012 Kan mulai Ngajar parenting Betul Sampai tahun berapa tuh Sampai sekitar 2015an Kayaknya Tiga tahun asik dengan dunia parenting Yes Enjoy Menikmati Manggung kesana kemari Ngomongin tentang parenting Ngomongin tentang parenting saja Dikenal Mas Dwi Siapa namanya mas Dwi Ishak Mas Dwi Ishak adalah Expert parenting Gitu ya Dan materinya itu adalah Apa Fitrah parenting Dudunya Fitrah parenting Wah ini positioning lagi nih Keteng posisionnya Fitrah parenting Iya Fitrah parenting Oke Terus Kalau di Ditempah gitu ya Sama Mas Indra Itu kan Kita untuk jadi trainer Itu kan pilihan cuma dua Mau jadi Professional trainer Sesungguhnya Atau memang kita mau Punya lembaga training sendiri Oke Apa bedanya Professional trainer sama Ya Kalau professional trainer kan Memang kerjaannya orang yang manggung Oke Gitu ya Orang yang manggung Orang yang di depan audiensnya Yang membuat materi Yang Yang menyampaikan materinya Dan segala macam Itu adalah professional trainer Oke Sedangkan Orang yang bisnis training Berarti kan memang Orang yang dibelalik-belik itu Oke Gitu ya Bikin usaha trainingnya Lalu nanti Trainernya diambil aja Dari teman-teman yang lain Gitu ya Oke Itu dua posisi itu Tempel hari Ditawarkan sama Mas Indra Oke Lalu setelah berjalan Kok kayaknya Pasar Parenting di corporate itu Sedikit banget ya Sedangkan Kalau misalnya Gak munafik gitu ya Mas ya Value of money nya kan Kalau di corporate kan Harusnya lebih besar Iya Gitu Tetapi Yang saya lihat Gak tau ya Kalau sampai saat ini Apakah teman-teman Trainer parenting itu Untuk masuk ke dunia korporasi itu Tetap challenge atau enggak Oke Karena awarenessnya Dan segala macam Apa sih pentingnya Belajar parenting Di kantor Di corporate gitu ya Kalau di pikiran kasar saya ya Ini pikiran kasar Asumsi saya aja Parenting ya Public sih Bukan ke corporate Betul Makanya kan Banyak-banyak ngisi Seminar untuk umum Jarang Corporate tentang Parenting Mungkin ada Tapi mungkin saya enggak tau Tapi sepanjang yang saya tau Kebanyakan sih Pasti public Yes Dan Pak Dwi pada waktu itu Memang milih Pengen masuk ke corporate gitu ya Pak Pengen milih ke corporate Karena Saya belajar dari beberapa guru Mereka mengatakan bahwa Kalau misalnya Di rumah Selesai Beres Gitu ya Bangsutnya beres itu adalah Kondisi rumah Dengan orang itu Dengan pesangan Dengan anak itu beres Maka kerjaan kantor Insya Allah akan beres Oke Gitu Itu filosofinya Filosofinya Teman-teman Teman-teman Penggagas Parenting dan segala macam Seperti Kang Canun Gitu ya Lalu beberapa yang lainnya Itu mereka bilang seperti itu Ya saya believe itu Gitu loh Tapi setelah dicoba Beberapa tahun Kok kayaknya sepi Di corporate maksudnya Di corporatenya Oke Bukan publicnya Di corporatenya Ya akhirnya saya bilang Wah kalau misalnya saya mau masuk corporate Saya gak bisa tetap bawa Brand ini Maksudnya positioning itu Positioning ini Gitu loh Akhirnya Yaudah gimana Berpikir gitu kan Gimana caranya supaya posisinya Saya mau ubah nih Gitu ya Saya telpon salah satu guru saya Sebentar Sebentar Pak Fwi Kenapa Pada saat ingin masuk ke corporate Artinya Marketnya ya Secara customernya adalah Corporate Ya Kemudian Kita menawarkan Sebuah value Atau positioning Yaitu saya Parenting Spesialis Fitrah Parenting Ya Nah Ketika ternyata Customernya Gak menginginkan itu Ya Customernya Gak istilahnya Kalau kolam gak ada ikannya Betul Kita mau mancing Tapi ternyata gak Gak ada ikannya kolamnya Betul Nah Kenapa gak pindah ke kolam public Kolam public Pasti tetap jalan mas Oh berarti kolam public Tetap jalan Tetap jalan Oh berarti Selain corporate Sebenarnya Pak Dwi juga Public juga Public juga Oh Berarti hybrid Hybrid Oke Gitu Tetapi kalau misalnya Saya mau mencari value of money Di public tuh gak bisa Oh kalau mau dapet duit banyak Iya Makanya di corporate Gitu ya Iya Kalau saya ya Iya Pikirannya gitu Oke Oke lanjut Gitu Akhirnya Telepon lah Salah satu guru saya Gitu ya Kang Hari Firmansyah Ngomong sama Kang Hari Terus Kang Hari bilang Lagian lu tuh Udah dari dulunya Orang IT Kuliahnya IT Kerjanya IT Kuliahnya IT Kerjanya IT Awalnya Tadi 6 tahun Trainer Microsoft Betul Office Server dan lain-lain Iya 6 tahun kerja di IT 12 tahun gitu ya Betul Kok yuk pindah Materinya Pitra Parenting Katanya gitu Yaudah Pindah aja Balik lagi Insaf lah Katanya Itu kalau orang Jawa Dan kasar Mungkin itu Gopluk-goplukin Gali Ya seolah-olah Seperti itu Tapi Kang Hari tuh Bukan hanya Memberikan advice Tetapi Dia juga Memberikan jalan Dia Salah satu guru Yang Bisa dibilang Apa ya Memberi warna lah Di hidup saya Gitu ya Dia beri jalan gitu Dikasih jalan tuh gimana Gimana mas Kalau misalnya Kita bikin Perpindahannya smooth Tempoh hari Fitra Parenting Lalu mas Dimo kembali lagi Ke dunia IT So kita Mesti buatkan Satu buah transisi Oke Ini Bahasanya lebih menarik nih Tentang bagaimana Nge-bridgingnya Betul Repositioningnya Iya Oke berarti Tadinya adalah Fitra Parenting Betul Kemudian pengen Kembali ke IT Pengen kembali ke IT Kenapa yakin Pengen balik ke IT Hanya dengan satu Omongannya Kang Hari itukah Atau Pakai perenungan Ada alasan pemerkuat Pasti ada Nomor satu Itu adalah Karena Saya tidak ingin Menghilangkan ekspertis saya Yang selama ini 12 tahun Memang sudah di IT Itu nomor satu Nomor dua Ya tetap istiqoroh lah Oke Untuk mencari Jalan benernya Itu gimana Akhirnya yaudah Allah tunjukkan Yaudah Mantap Kayak Allah bilang Udah lah Linda aja lo Oke Ya Sebelum ini Saya lanjutkan Pak Saya mau cerita Satu hal yang menarik Saya Berbisnis tahun 2000 Lulus SMA 2001 Saya langsung bisnis Bisnis saya percetakan 2001 Sampai sekarang alhamdulillah masih ada Yang disebelah itu kantornya tuh Dimasuk tuh Walaupun udah tinggal kecil lah Percetakan saya Tapi alhamdulillah masih ada 2001 Suatu ketika Saya pengen berbisnis produk Pak Fashion Muslim Oke Tahun 2000 2000 2008 Bikin sendiri gitu ya Bikin sendiri 2010 Bukannya jadi reseller gitu ya Bukan bukan 2010 Kemudian Di Apa ya Bukan Sorry 2014 2014 2014 Saya pengen bisnis Fashion Saya pengen lakuin Lepas dari jasa Percetakan kan jasa Brand konsultan juga jasa Betul Hampir Pengalaman bisnis saya All about jasa Services Yang gak pernah nyetok barang Kemudian saya pengen Bisnis fashion Sama istri saya Ketika kita mau lompat Ketika saya mau lompat Itu pindah ke fashion Itu pikiran saya Mometnya minta ampun Kenapa Cara nyetok barang gimana ya Karena belum pernah punya pengalaman Karena belum pernah punya pengalaman Terus cara forecasting gimana ya Oke Saya menentukan satu produk ini Saya jual Saya produksi berapa banyak Ngitungnya gimana ya Berdasarkan apa Berdasarkan apa Karena saya gak punya pengalaman Nah Apa yang disampaikan Pak Dwi Barusan ini Menurut saya cukup menarik Dan saya perlu meng-highlight Buat teman-teman semua Saya agak sedikit Perpanjang dikit ya Pak Dikit-dikit ya teman-teman ya Yang menarik adalah begini Saya teringat dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf Beliau Usia 40 tahun Karena saya cari literaturnya Waktu hijrah sebenarnya Abdurrahman bin Auf Usianya berapa Ternyata sudah 40 tahun 40 tahun hijrah Ini kan bangsawan Miliarder Sultan Di Mekah itu kan Sultan Hartanya miliaran Di Mekah Pada saat hijrah Kan nol Karena duitnya tinggal semua di Mekah Disita semua Disita semua kan Ditinggal semua Yang hartanya ya Baju yang melekat Baju yang melekat di badan aja Selain itu gak punya Artinya kan menjadi miskin Mendadak tuh Di Madinah Bener Dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW Sama Sa'ad bin Rabi Yang ternyata dia Sultannya Madinah Saudara orang kaya Nah ini orang kaya Dipersaudarakan oleh Orang kaya Yang sekufu Sama Rasulullah SAW Kemudian Yang menarik adalah Saking cintanya orang Ansor ya Sama orang Muhajirin Orang yang tinggal di Madinah Dipersaudarakan Mendapat saudara baru Yang seagama Semisi Satu nabi Aku punya banyak Kebun Kebun yang disana Mau gak tak kasih buat kamu Aku punya tiga orang istri Kamu tunjuk mana yang kamu suka Aku ceraikan Aku ceraikan Selama Sa'idah Kamu boleh nikahi Kata-kata yang menarik adalah Kata-kata yang berbicara Terima kasih saudaraku Semoga lo membuat kaya Hartamu dan keluargamu Ada satu hal analisis Yang cukup menarik Yang disampaikan oleh Ustadz Budi Azari Dan ini keren banget sebenarnya Kalau teman-teman Memahami kalimat ini Kenapa Abdurlain bin Auf menolak Padahal kan itu enak Besoknya nanti jadi Kaya mendadak gitu kan Berkebun dapat istri Berkebun dapat istri itu Nah Kan setelah itu kan Abdurlain bin Auf minta Tunjukkan aku dimana pasar Ternyata malah berdagang Nah yang menarik adalah Disini analisanya Ustadz Budi Azari Dan menurut saya ini Keren banget ya Dan ini menginspirasi saya Agar tidak serampangan Memilih jalan hidup Apa itu Abdurlain bin Auf Tidak mau Memilih berkebun Karena basicnya Orang-orang di Mekah Orang-orang kurais Orang-orang di Mekah itu Adalah berdagang Bukan produsen Dia ambil barang Kemudian dijual Ambil marginnya Artinya retailer lah Indomaret lah Itu keahliannya Abdurlain bin Auf Mencari barang murah Dijual kepada orang yang tepat Ambil margin selisihnya Dengan distribusi Itu keahliannya Abdurlain bin Auf Terus kalau Abdurlain bin Auf Diminta Hari pertama Kemudian Masuk ke Apa namanya Kebun Itu kan buka Youtube Tutorial Cara berkebun Gitu kan Gitu kan Perlu belajar lagi Dari nol lagi Betul Betul Dan ketika Abdurlain bin Auf Lebih memilih ya Lebih memilih Berdagang Dalam beberapa hari kemudian Dapat keuntungan cukup gede Betul Tanpa modal Betul Keuntungannya berapa Kita bisa melihat keuntungannya Adalah dari hadis berikutnya Ketika Abdurlain bin Auf Selama beberapa hari Tidak terlihat di depan Nabi Kemudian terlihat Dan sudah pakai baju bagus Udah pakai minyak wangi yang Ini kok bonya makalah ya Gitu ya Ditanya sama Sama Nabi Sama Rasulullah Kamu dari mana Anda kelihatan Saya baru menikah ya Rasul Terus maharmu apa Satu Emas Emas Sebesar biji kurma Saya nimbang loh Biji kurma Coba saya timbang loh Pernah saya timbang Biji kurma Timbang berapa Kira-kira 10 gram 10 gram 10-15 gram 10-15 gram 15 juta Iya Berapa hari coba Gak ada seminggu Iya Karena ini hadis ini Dianalisa Gak mungkin Abdurlain bin Auf Gak ketemu Nabi Sampai ketemu Jumat Betul Iya Pasti Jumat pasti ketemu Artinya ketika Nabi menyapa ini Artinya ini sebelum hari Jumat gitu Artinya beberapa hari doang Beberapa hari Bisa dapat VSK 15 juta Masya Allah Karena mengoptimalkan Potensi yang ada 40 tahun loh Sebagai pedagang Gitu Sehingga dari situlah Kemudian Saya teringat dengan kisah ini Menguatkan saya Ngapain saya bisnis Produk Sebuah produk Saya mulai dari nol Kan kembali lagi kayak Abdurlain bin Auf Tutorial Dimana cara bergabun Gitu Gitu Sorry agak lama nih Karena menurut saya yang cukup menarik Untuk digisahkan Supaya teman-teman Yakin bahwa Seperti yang dialami Pak Dwi Bahwa Pak Dwi punya Banyak cerita Tapi malah memilih Jalan ya Tiga tahun lah ya Biasanya kan Kalau teman-teman UKM gitu ya Entah itu mereka jualan Teman-teman itu jualannya Di marketplace Atau punya Web sendiri Gitu ya Itu kan Kebanyakan yang kita dapetin Adalah hanya nama Customer Nomor telepon Dan produk yang dibeli Oke Gitu kan Nah Kalau misalnya itu pun Kita lakukan Lakukan analisa datanya Itu yang paling mungkin Kita dapatkan adalah Produk kita yang paling lakukan Apa sih? Betul Ya cuma itu doang Mereka akhirnya dapet tuh datanya Demografinya Semua Apa Semua data yang dibutuhkan Untuk lakukan analisa dapet Baru kita analisa mas Dan disitu akhirnya ada Yang kebuka Jadi kalau misalnya kita Cuma punya nama Nomor telepon Sama produk yang kejualan Ya terbatas dong Kita bikin strateginya Tetapi kalau misalnya Datanya lebih banyak Lebih rich Makanya Proses marketingnya kita Gimana kita bikin strategi bisnis Itu akan jauh lebih enak Cara menggunakan Excel Tetapi untuk menghasilkan Insight of data Nah itu Menghasilkan insight of data Menghasilkan insight of data Iya Apa itu insight of data? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.